Oke, baiklah, saat ini kita sampai di video kedua, bagian kedua mengenai materinya mengenai faktorial ANOVA. Saya akan menjelaskan logik dari hipotesisnya, sekaligus juga bagaimana cara kita melakukan analisis data kalau kita menggunakan Jamovi. Oke, jadi yang pertama kita akan lakukan itu mengecek desainnya dulu, kita mengecek desain eksperimennya dulu. Nah, sekarang kalian saya minta untuk membuka data setnya, jadi nanti ketika kalian membuka data setnya, maka tentu saja nanti ada tampilan seperti ini ya. Di sebelah kanan, ini di output sudah ada contohnya, tapi contohnya ini dibuat, apa ya namanya juga dibuat contoh ya, dibuat contoh saja kita biarkan, nanti kita akan melakukan hal yang sama. Saya akan mencontohkan, mendemonstrasikan, supaya kalian nanti juga lebih paham. Jadi, pada dasarnya yang akan kita lakukan di sini adalah mengecek desainnya terlebih dahulu. Jadi, kita akan menggunakan kontingensi table, ya, tampil tabel kontingensi, yang seharusnya kalian juga sudah dapat materinya ya, sebelum UTS ya, di statistik deskriptif. Jadi, pada dasarnya kita melihat persilangan, ya, persilangan antara kucing yang mendapatkan rovo, eh, kucing yang diberi perlakuan makanan, dan juga kucing yang diberi perlakuan musik. Sehingga kita bisa tahu berapa banyak jumlah kucing itu yang diberikan pada masing-masing kombinasi perlakuan, ya. Oleh karena itu, kita akan membuat tabel kontingensi seperti ini. Jadi, yang kita lakukan adalah, kalau untuk kontingensi table di frekuensi, ya. Kemudian, di sini adalah n outcome, ya. Kenapa n outcome? Karena pada dasarnya ada satu variable yang, satu variable kita itu, oh, bukan n outcome, sorry. Itu outcome harusnya. Ini kita delete dulu. Frekuensi, kemudian 2 outcome, ya. Kemudian, oh, sorry, bukan seperti ini. Bukan proportion test 2 outcome, tapi frekuensi, independent sample. Iya, betul, independent sample. Kita masukkan jenis makanan pada kolom row, ya. Kemudian, durasi musik pada kolom counts. Nah, seperti ini. Oke, jadi dengan begini kita lihat, ya, di sini, bahwa kucing yang mendapatkan masing-masing kombinasi treatment itu adalah 3 kucing. Ya, jadi di semua kombinasi treatment itu ada 3 kucing yang mendapatkan treatment tersebut, ya. Sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa jumlah responden pada tiap sel, pada tiap sel itu berarti pada tiap perlakuan, kombinasi perlakuan, itu adalah sama, ya, adalah sama. Nah, kalau jumlahnya sama seperti ini, di setiap perlakuan, kombinasi perlakuan itu jumlahnya sama, maka kita bisa bilang desain eksperimen kita ini adalah balance design. Ya, balance. Balance artinya sama semua. Tapi kalau seandainya yang terjadi, yang sering terjadi, ini adalah kondisi ideal sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak ideal, itu biasanya jumlah responden, ya, jumlah partisipan, dalam masing-masing kombinasi treatment, atau masing-masing sel, itu bisa jadi berbeda. Jadi, misalnya kalian punya bukan 18 kucing, misalnya Alfonso nggak cuma punya 18, dia punya 100. Punya 100, sedangkan kombinasi treatmentnya ada 6. Ada 6 kelompok. Kan nggak bisa rata, ya. Karena 100 bagi 6, berapa? Kan nggak bisa rata. Pasti ada yang lebih banyak daripada yang lain, ya. Ada perlakuan, ada kombinasi perlakuan yang diberikan pada lebih banyak kucing, dan ada kombinasi perlakuan yang diberikan pada lebih sedikit kucing. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka namanya adalah unbalanced design. Nah, kalau unbalanced design, ada prosedur tambahan yang harus dilakukan. Tapi nggak akan saya bahas dalam materi kita kali ini. Kalian belajar cukup yang balanced design aja. Karena yang balanced design aja udah cukup kompleks, ya. Nanti prosedur tambahannya juga cenderung minor, nggak terlalu banyak modifikasi yang dilakukan, tapi logika yang akan digunakan akan jauh lebih kompleks. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah responden di masing-masing sel, di masing-masing kombinasi perlakuan itu sama, ya. Berarti terjadi balanced design. Nah, kemudian setelah itu, yang kita lakukan adalah melihat rata-rata atau min, ya. Rata-rata durasi membaca, ya. Rata-rata durasi membaca pada masing-masing perlakuan, ya. Pada masing-masing kombinasi perlakuan. Jadi, kalau kita lihat dari selnya ini, kita nanti akan lihat berapa rata-rata durasi membaca untuk masing-masing kombinasi perlakuan. Nah, kemudian yang kita lakukan tentu saja adalah melihat melihat statistik deskriptif, ya. Statistik deskriptif, statistik deskriptif di sini sudah ada tabelnya, ya. Statistik deskriptif kita ingin lihat rata-rata durasi membaca di masing-masing kombinasi perlakuan. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah tentu saja seperti yang sudah diajarkan di materi sebelumnya, kalian mengeklik deskriptif statistics, ya, di exploration. Kemudian ada deskriptif. Ya, seperti ini. Ini akan saya coba contohkan. Exploration, descriptif. Nah, kemudian kita di sini masukkan durasi membaca, karena kan kita ingin tahu rata-rata durasi membaca, tapi kemudian kita pisah antara jenis makanan dan jenis musik, sehingga nanti akan kelihatan kombinasinya, ya. Nah, ini kan karena terlalu banyak informasi, kita badan hanya ingin informasi tentang min saja. Jadi, yang lain kita hilangkan supaya tidak bingung. Oke, jadi di sini sudah ada, ya, rata-rata dari masing-masing cell, masing-masing perlakuan, apa, masing-masing kombinasi perlakuan. Karena ini bentuknya agak, ini ada dua kolom, ya. Ada dua kolom. Kita buat nanti modelnya seperti tabel contingency seperti ini. Jadi, kita masukkan rata-rata durasi membaca itu dengan bentuk tabel contingency seperti ini. Jadi, yang kita lakukan adalah seperti ini, ya. Kita ubah. Jadi, musik klasik itu menjadi kolom, kemudian dry food, ya, apa, tipe makanan menjadi baris, ya. Jadi, kita silangkan, ya, kita silangkan antara tiga faktor pada pemberian makanan, tiga jenis pilihan makanan, kemudian ada dua jenis musik di sini, ya. Jadi, kita lihat di sini, kucing yang diberi dry food dan musik klasik itu rata-rata durasi membacanya adalah 0,3 detik. Ya, kemudian kucing yang diberi dry food dan musik campur sari itu rata-rata durasi membacanya adalah 0,6 detik. Kalau kita lihat di sini, yang paling besar kombinasinya, yang paling besar durasi membacanya itu adalah kucing yang diberi raw food dan diberi musik campur sari, satu setengah detik, ya, satu setengah detik. Nah, yang kita lakukan adalah, ya, yang kita lakukan adalah tidak hanya menghitung min masing-masing sel atau rata-rata masing-masing sel, tapi kita total juga, ya, kita total di sini. Kita total juga di bawahnya, ya, kita total. Kita total ini maksudnya bukan di total, bukan di jumlah, tapi di rata-rata, ya, di rata-rata. Jadi, ini adalah rata-rata, ini adalah rata-rata baris, yang ini adalah rata-rata kolom. Nah, seperti itu. Nah, ini kita translasikan dalam notasi matematika, ya, supaya dia lebih mudah dipahami, daripada kalian lihat angka-angka gini kan mumet, ya. Kita ubah dalam notasi matematika. Yang sebenarnya kita ingin tahu, itu adalah min populasi, ya, min di populasi. Makanya min populasi namanya mu, ya. Sedangkan kalau min di, apa namanya, min di sampel itu adalah biasanya pakai X bar, ya. Sedangkan kalau min di populasi adalah menggunakan mu, ini yang apa, huruf Yunani, ya, Greek letter. Jadi, pada dasarnya ini adalah rata-rata populasi, ya, karena kan kita kan mau mengecek apa yang terjadi di populasi sebenarnya, kan nggak cuma di sampel, ya. Kita kan mau melakukan generalisasi ke populasi. Jadi, pada dasarnya di sini, ini adalah, di sel ini, itu adalah rata-rata, ya. Rata-rata ketika kucing diberi treatment nomor 1, kombinasi 1 dan 1, ya, 1-1. Kemudian ini adalah kombinasi antara treatment 1 dan treatment 2, ya. Dan ini adalah kombinasi antara treatment 2, ya, treatment 2 dengan treatment 1. Sedangkan yang ini adalah kombinasi antara treatment 2 dan 2, ya. Kemudian ini adalah kombinasi antara treatment yang ketiga dan 1. Kemudian ini adalah kombinasi antara 3 dan 2, ya. Kemudian kita rata-rata, ya. Kita total di sini, kita rata-rata maksudnya. Ini adalah rata-rata durasi membaca yang disebabkan oleh dry food Ini adalah total durasi membaca yang disebabkan oleh wet food Dan sedangkan yang ini adalah durasi membaca yang disebabkan oleh raw food Exclusively raw food Begitu juga yang di bawah Kalau di bawah ini adalah rata-ratanya musik klasik Kalau yang ini adalah rata-ratanya musik campur sari Nah, seperti itu Nah, hipotesis apa yang mau kita uji? Nah, ini yang paling penting ya Jadi, kalau kita mau melakukan analisis data Itu yang harus di-declare lebih dulu Itu adalah hipotesis ya Hipotesis ini yang paling penting Yang sebenarnya mau kita tes itu apa? Sehingga, hipotesisnya apa? Kalau misalnya jenis makanan Jenis makanan ini ya Jenis makanan ini, tiga ini Kalau misalnya tidak ada efek Jenis makanan terhadap durasi membaca Maka seharusnya rata-rata baris Ya, ini rata-rata baris ini ya Rata-rata baris ini harusnya tidak berbeda Harusnya tidak ada perbedaan pada rata-rata baris Kalau misalnya Pemberian makanan ini tidak ada efeknya Terhadap durasi membaca Ya, jadi Jadi, kemudian hipotesisnya adalah Kalau seandainya tidak ada efek Atau tidak ada Tidak ada Tidak ada dampak dari pemberian makanan Terhadap durasi membaca Maka seharusnya rata-rata baris Yang ada di sini itu harusnya sama Harusnya tidak ada perbedaan Nah, kalau ternyata ada Ya, kalau ada efek Ya, ada efeknya ya Kalau misalnya ini ada efeknya Berarti paling tidak ada satu yang berbeda Ya, ada satu yang menonjol sendiri Ada satu yang berbeda sendiri Begitu pula sebaliknya Hipotesis yang kedua Kalau seandainya ada perbedaan Pemberian jumlah Ya, pemberian jenis musik Terhadap durasi membaca Maka ini min kolom Ya, min rata-rata kolom Ini seharusnya berbeda Kalau ada efeknya ya Tapi kalau tidak ada efeknya Tentu saja ini mestinya Ada satu yang berbeda Nah, seperti itu ya Jadi hipotesisnya seperti itu Jadi setidaknya ada satu rata-rata kolom Yang berbeda Kalau ada efeknya Kalau tidak ada efeknya Maka seharusnya tidak berbeda Nah, apa saja kemungkinannya Karena kan kita punya dua treatment Ya, kita punya dua perlakuan Maka peluang Maka yang kemungkinan terjadi adalah Pertama Hanya jenis makanan Yang ada efeknya Sedangkan jenis musik Tidak ada efeknya Atau yang kedua Kemungkinannya kedua Hanya jenis musik yang ada efeknya Jenis makanan tidak ada efeknya Ya, atau bisa jadi Dua-duanya ada efeknya Atau bisa jadi Dua-duanya tidak ada efeknya Ya, jadi kemungkinannya ada empat Ya, kemungkinannya ada empat Karena kita punya dua Independent variable Bisa jadi Apa namanya? Bisa jadi ada satu treatment Yang punya efek Atau bisa jadi Dua-duanya tidak Ada efeknya Atau dua-duanya ada efeknya Nah, seperti itu Sekarang kita akan coba Dianalisis data ya Jadi bagaimana kemudian Kita melakukan kesimpulan Menarik kesimpulan Atas percobaan Atau eksperimen yang kita lakukan tadi Pada apa? Pada kucing-kucingnya Alfonso ya Sama seperti ANOVA One way Sama seperti ANOVA Repeated measurement Kita juga nanti akan melakukan Post-hoc test ya Post-hoc test berarti artinya Kita akan lihat Kombinasi mana Itu yang menghasilkan Durasi membaca paling baik Paling optimal Dibandingkan dengan Durasi Dengan kombinasi Treatment yang lain Disini sudah ada Langkah-langkahnya Nanti saya akan coba Contohkan di video langsung Saya akan contohkan Oke, jadi disini Kita lihat ada Tiga variable Tiga kolom Kalau ini kan ID aja Ini cuma nomor responden Jadi kolom yang pertama Adalah jenis makanan Ini sudah saya kasih Sudah saya beri nama Jadi kalau responden itu Angkanya satu Maka dia adalah dry food Maka sudah ada labelnya Raw food dan dry food Kemudian ada jenis musik Disini Ya Musik klasik Dan campur sari Kemudian ini adalah Durasi membaca Ini bukan dalam menit Tapi dalam Detik Dalam detik Dalam detik ya Bukan dalam menit Dalam detik Jadi kita disini Sudah mendapatkan Kalau durasi membaca Ini jelas adalah Variable Adalah variable Yang sifatnya Rasio Sifatnya rasio Numerik Sedangkan jenis makanan Dan jenis musik Ini jenisnya adalah Variable nominal Variable kategorikal Karena kan dia Berupa Pengelompokan aja Jadi kalian Mengidentifikasi Mana kucing yang Dapat wet food Mana yang dapet dry food Mana yang dapet raw food Yang satunya Mana kucing yang dikasih Musik klasik Dan mana yang diberi Campur sari Nah sekarang kita akan Melakukan analisis Variance factorial Yang pertama Tentu saja kita klik ANOVA Disini ya Kemudian disini Ada ANOVA Jangan pakai yang One way ya Kita pakai yang ANOVA saja Kita klik Kemudian akan Keluar menu bar Seperti ini Maka kita Masukkan Independent Eh Masukkan Dependent variable Di variable yang Disini ya Di kolom Dependent variable Kemudian kedua Variable independent Dalam fixed factor Seperti ini Kita masukkan Jenis makanan Dan jenis musik Kemudian kita klik Overall model test Ya ini penting sekali Kita harus melihat Overall model fitnessnya Ingat bahwa ANOVA Itu pada dasarnya Adalah regresi Ya Jadi tentu saja Pada dasarnya adalah regresi Karena sama-sama F-test ya Sehingga kemudian Selain kita melihat Apakah ada perbedaan Eh apakah ada Pengaruh Masing-masing treatment Kita juga perlu tahu Keseluruhan modelnya Ini fit dengan data Cocok dengan data Atau tidak Ya Kemudian kita klik Eta square Ya sama omega square Atau partial square Juga boleh Partial eta square Tapi yang biasanya Kita gunakan Dan lebih mudah Interpretasinya adalah Eta square Ya bukan partial eta square Kemudian omega square Juga boleh Karena omega square ini Mengkoreksi Bahwa Karena eta square ini Biasanya cenderung Terlalu tinggi Daripada nilai sebenarnya Sehingga kemudian omega square ini Mengkoreksi Ya Inflated bias Dari eta square Sehingga kita gunakan Dua-duanya aja Kita coba lihat Dua-duanya Kemudian yang kita lakukan Adalah kita klik model Di sini ya Di sini kalian lihat Ada Di bagian model terms Ini ada tiga Jenis ya Ada tiga barang Di sini Yang barang pertama Dan kedua Ini disebut dengan Main effect Ya Main effect artinya Efek dari keseluruhan Efek keseluruhan Dari masing-masing perlakuan Ya Efek keseluruhan Dari masing-masing perlakuan Nanti akan saya jelaskan Lebih lanjut Soal ini Apa itu main effect Sedangkan kemudian Yang ketiga ini adalah Interaction effect Ya Jadi ini adalah Efek interaksi Antara variable Antara treatment Jenis makanan Dengan jenis musik Ya Nanti ini akan saya jelaskan Lebih lanjut Apa itu interaction effect Tapi yang jelas Kita sekarang Hanya tertarik pada main effect Dulu saja Ya Sehingga kemudian Interaction effectnya Kita keluarkan dulu Ya pada main effect dulu saja Jadi kita ingin tahu Keseluruhan Efek keseluruhan Jenis makanan Dan keseluruhan Dari jenis musik Kemudian yang kita lakukan Adalah cek asumsi Ingat karena ANOVA adalah Pada dasar regresi Asumsinya Tetap sama Bahwa kita harus klik Homogenity test Kita pastikan bahwa Masing-masing Kelompok Itu variannya homogen Masing-masing kelompok Kombinasi treatment tadi Itu homogen Semua variannya Tidak ada yang berbeda Signifikan Sehingga kemudian Kita bisa bandingkan dengan Lebih smooth ya Kemudian normality test Normality test ini Adalah Ya Prosedur yang Biasa sebenarnya Kalau kalian mau menggunakan ANOVA Itu tidak harus Berdistribusi normal Seharusnya Karena kan regresi kan juga Tidak mencaratkan Data itu harus Berdistribusi normal Tetapi Masalahnya Kita tidak bisa pakai ANOVA Kalau datanya tidak normal Karena kita tidak bisa Melakukan poshok test Dengan t-test Ya Karena kalau kalian Menggunakan ANOVA Poshok testnya itu kan Adalah t-test Nah sedangkan t-test itu Mencaratkan kalian Datanya harus Berdistribusi normal Nah sehingga kemudian Kalau datanya Distribusinya tidak normal Itu memang sebaiknya Menggunakan Pilihan yang lain Misalnya Adalah Kalian menggunakan Bisa menggunakan Repeted Miserous ANOVA Menggunakan Freedman Ya itu Kruskel-Wallace Rasanya sih Keduanya ini bukan pilihan Yang cocok untuk Faktorial ANOVA Tapi ada sebenarnya Prosedur lain Yang bisa kita lakukan Yang sifatnya itu Non-parametrik Sehingga Poshok testnya itu Tidak menggunakan T-test Tapi menggunakan Menggunakan Uji yang lain Yang non-parametrik Ya Kemudian Tidak hanya Distribusi data Yang kita cek Tapi juga Distribusi residual Ingat ya Waktu diregresi Bahwa Errornya Ya jadi Variance dari Variable Dependent Yang tidak bisa Dijelaskan oleh Variable Independent Jadi Variance dari Durasi membaca Yang tidak bisa Dijelaskan oleh Pemberian musik Dan pemberian Makanan Itu harus Berdistribusi normal Ya Sehingga kemudian Kita klik Kikiplot Jadi Kikiplot ini Memastikan bahwa Residualnya Berdistribusi normal Ya Kemudian Disini kita bisa Pilih pakai Contras Terutama ketika Ada satu Treatment Variable Itu yang punya Tiga faktor Itu bisa menggunakan Contras Dengan asumsi bahwa Kalau kita pakai Contras Itu kalau terjadi Interaksi akan Lebih kelihatan Tapi ini kita Nggak ngomongin Contras dulu Kalian Basicnya dulu aja Jadi kita Nggak usah Utik-utik Contrasnya Jadi dibuat Default aja Kemudian Jangan lupa Kita akan Pengen tahu Post-hoc test Karena kita Pengen tahu Mana kombinasi Treatment Itu yang Paling bagus Di antara Yang lain Sehingga kita Masukkan jenis Makanan Dan jenis Musik Kedalam Kolom Yang di sebelah Kanan Ya Kemudian Kita pakai Koreksi Yang Bonferroni Ya Kemudian Kita lihat Efek size-nya Jangan lupa Kemudian Confidence Intervalnya Juga Jadi biar Kita tahu Estimasi Di populasi Itu berapa Ya Dengan Confidence Interval Kita bisa tahu Estimasi Di populasi Itu berapa Kita juga Jangan lupa Klik Estimated Marginal Means Ya Karena tentu saja Dalam ANOVA Faktorial Biasanya kita Akan Melihat Efek Interaksi Dan Efek Interaksi Itu akan Lebih mudah Dilihat Ditemukan Secara visual Ya Secara visual Itu akan Lebih mudah Dilihat Jadi kita Masukkan Jenis makanan Dan jenis musik Pada term 1 Ya Sehingga kita Punya 2 Plot Nanti ya Punya 2 Gambar Kita klik Marginal Means Table Kemudian Kita klik Observe Score-nya Ya Seperti ini Jadi sudah keluar Semua outputnya Kita akan coba Interpretasikan Outputnya Seperti apa Oke Jadi interpretasi Dari output Kita akan Bahas di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih